Dan kembali di meter pagi, Prime Time Pemirsa mencatatkan penjualan bersih senilai Rp51,18 triliun dari bahan makanan protein terintegrasi JAPFA Comfit Indonesia. Mencatatkan adanya peningkatan kinerja sebesar 4,5% secara year on year. Dalam paparan RUPS perusahaan pada hari Rabu, JAPFA mencatat penjualan terbesar ada pada sektor perunggasan yang menyumbang hingga 90% laba perusahaan. Selain sektor perunggasan, ada sebanyak dua sektor besar pendukung laba perusahaan lainnya. Seperti pasar ternak yang menyumbang laba sebesar 41% dan peternakan komersial yang menyumbang sebesar 31% pendapatan perusahaan. Berdasarkan keterangan dari Renaldo Santosa, Direktur Utama JAPFA menerangkan sejak tahun 2023 yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan perusahaan adalah adanya kelangkaan bahan baku dan fluktuasi harga live bird sehingga perusahaan perlu melakukan inovasi baik bagi layanan ataupun produk yang dijual. Renaldo juga menilai JAPFA memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas jumlah hewan potong dalam negeri agar pasokan hewan potong dapat tetap tersedia bagi masyarakat. Renaldo juga mengungkapkan penjualan bersih dari hasil pengolahan peternakan ini mencapai 3,9 triliun rupiah. Selain itu, JAPFA juga melakukan penguatan di sektor hilir seperti ekspansi dan pengembangan pasar di tempat-tempat berpotensi ataupun distribusi penjualan produk di pasar tradisional dan penggabungan produk distribusi olahan makanan. JAPFA Comfit juga memperkuat komitmen keberlanjutannya di tahun ini. Salah satu aspek keberlanjutan yang sudah mulai difokuskan oleh perusahaan seperti pemanfaatan sustainability linked loan dan pembangunan 8 fasilitas daur ulang sampah. Di masa depan pemirsa, JAPFA juga berencana akan memperkuat lini ekspor dan menjaga stabilitas ketersediaan unggas hingga ke kancah internasional serta memperluas penjualan retail konsumen melalui outlet retail baik daring maupun luring. 2024 sendiri, hal itu masih merupakan resiko meskipun saat ini sudah ada tanda perbaikan kan di kota 1. Jadi secara umum sih sebetulnya kita berharap dengan kondisi oversupply yang lebih termanage kemudian juga dari pemerintah untuk program-program, bantuan, terbentukan rupa apapun itu membantu daya beli sehingga 2024 di harapan akan lebih baik ketimbang 2023 dari sisi pendapatan usaha maupun dari sisi profitabilitas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!